Hai semua penggemar drama Korea berjumpa lagi dengan fans ke drama kali ini saya akan membahas drama Korea yang akan tayang di bulan April 2022 bagian my life bagian my life merupakan drama korea kriminal dan fantasi persembahan view original yang akan tayang perdana mulai 8 April 2022 drama sepanjang 16 episode ini diadaptasi dari sel webtoon dan novel web populer kakaopek yang totalnya sudah mencapai 1,1 views drama game my life dibintangi oleh bintang ternama Korea Selatan yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dia adalah Lee Joon Ki berbagai drama telah sukses dia bintangi seperti monlovers Scarlet herryu criminal mines dan flowers of evil disini dia akan berdoek ting dengan Kim Ji Eun ia adalah aktris yang baru saja menyelesaikan proyek drama blockbuster The Veil again my life juga kembali mempersatukan dia dengan Lee Kyung Yong setelah terakhir kali bintangi drama The Veil bersama sinopsis drama Korea again my life drama again my life mengisahkan tentang Kim Hi Woo diperankan Lee Joon Ki merupakan seorang siswa sekolah menengah dengan nilai rapor yang selalu berada pada teringkat rendah akan tetapi berkat kecila kerasnya dalam belajar ia dapat masuk Universitas dan berhasil lulus menjadi seorang pengacara kini Kim Hi Woo bekerja menjadi jaksa yang gencar melawan korupsi dan tirani ketika sedang menyelidiki kasudugaan korupsi yang dilakukan oleh seorang politisi bernama Ju Tae Suk diperankan Lee Kyung Yong ia justru dibunuh oleh seorang pria yang tak dikenal kemudian ada melekat maut yang memberinya kesempatan untuk hidup kembali Kim Hi Woo pun menerima tawaran tersebut sesaat setelah itu ia bangun dan menemukan dirinya hidup kembali Nah apakah ia akan berhasil mengungkap siapa pria yang membunuhnya pemain dan karakter drama Korea again my life Lee Joon Gi berperan sebagai Kim Hi Woo Kim Hi Woo merupakan seorang jaksa berbakat yang dibunuh secara tidak adil saat nyelidiki seorang politisi korup tetapi Kim Hi Woo mendapat kesempatan kedua dalam hidup dimana dia diseret ke-15 tahun yang lalu kemudian Hi Woo bertekad untuk membalas dendam dengan menjadi lebih jahat dari politisi korup tersebut dalam posternya tekadnya yang kuat terpancar saat ia menatap kamera dengan tajam judul posternya berbunyi seorang jaksa yang bersemangat yang menghancurkan lingkaran pelaku kejahatan Kim Ji Eun berperan sebagai Kim Hi A ia akan berperan sebagai putri dari keluarga kolomerat yang jenius bernama Kim Hi A ia juga salah satu karakter yang akan membantu Kim Hi Woo nantinya menekankan sifat pemberontaknya posternya menggambarkan sebagai kambing hitam dari keluarga cebol yang menolak menjadi tanaman hias di rumah kaca Kim Jae Kyung berperan sebagai Kim Han Mi Han Mi memiliki status sebagai anak yang lahir di luar nikah hal itu membuatnya menderita inferioritas karena ayahnya yang berusaha menyembunyikannya namun setelah Kim Hi Woo menyembuhkan luka sehingga emosionalnya ia menjadi sekutu yang membantu Hi Woo mencari keadilan judul posternya berbunyi seorang jurnalis yang adil yang mengatasi rasa sakit karena dilahirkan di luar nikah Jung Sang Hoon berperan sebagai Li Min Hu Li Min Hu merupakan teman dekat Kim Hi Woo yang juga bekerja di dunia hukum tepatnya dia adalah seorang pengacara posternya mengisaratkan bahwa akan ada lebih banyak karakternya dibanding yang tampak di permukaan seperti judul posternya yang berbunyi seorang pria seperti binatang yang tidak menunjukkan cakarnya Lee Kyung Young berperan sebagai Joo Tae Su aktor yang sudah jadi langganan antagonis ini akan berperan sebagai anggota majelis bernama Joo Tae Su dibalik senyumnya yang menipu dan pembicaraannya tentang keadilan ia sebenarnya menyembunyikan sifat jahat dan korupnya ia adalah seorang pemain kekuasaan yang bahkan diibaratkan bisa menguasai presiden di telapak tangannya Joo Tae Su dalam posternya sebagai tirani hitam besar yang menggerakkan Korea Selatan yaa itulah pembahasan mengenai drama Korea Again My Life bagi kalian yang penasaran dan ingin menonton drama ini kalian bisa saksikan pada tanggal 8 April 2022 mendatang di SBS TV dan Viu terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya sampai jumpa kembali bye selamat menikmati